Halo, berjumpa kembali dengan saya Leo Pesil Agni pada semangat kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting game good hand di aplikasi itrx2 ya guys biar gak patah-patah atau lag saat bermain game good hand ya guys nah disini saya sudah mencoba ya disini settingan ini berhasil tidak patah-patah ya dan akan juga cepat banget bisa kalian coba ya untuk settingan kali ini untuk game good hand nya semoga berhasil di hp kalian oke disini kita kalahkan dulu ya guys biar kalian percaya kalau ini tidak ngelag dan tidak patah-patah ini bagus banget untuk settingan ini guys tidak ngelag ya gerakan juga cepat nah kita coba ya kita kalahkan yang ini nah pukulan juga itu cepat ya disini saya menggunakan itu satu resolusi ya bisa kalian coba ya untuk settingan ini dari saya semoga berhasil work di hp kalian oke langsung saja kita ke tutorial cara setting ya guys oke kita ke cara settingnya disini kalian klik tahan seperti ini lalu kalian cari rincian permainan kalian klik selanjutnya kita ke pengaturan umum disini kalian cari setel pengaturan optimal kalian klik ya sesudah itu kalian ke pengaturan sistem nah disini ada performa tingkat siklus ya untuk tingkat siklus disini kalian pilih 50% aja pelewat siklusnya kalian pilih underclock sedang 2 ya nah yang ini untuk mode kalian pilih disable aja untuk multitracknya kalian aktifkan VU1 instannya kalian aktifkan juga CDVD cepatnya kalian jangan diaktifkan peringkatan tentang pengaturan tidak amannya kalian jangan diaktifkan oke selanjutnya kita ke kontrol kecepatan aktifkan pembatas frame nya kalian aktifkan kecepatan normalnya kalian setting menjadi 100% ya guys dan untuk kecepatan turbo nya kalian 200% kecepatan gerakan lambatnya kalian pilih 50% ya nah disini kalian setting ya sesuaikan saja dengan saya oke selanjutnya kita ke pengaturan grafis nah disini ada render GPU kalian pilih open gel atau pulkan itu tergantung kecocokan di hp kalian ya silakan kalian coba satu persatu aja open gel atau pulkan bila mana kalian itu masih gak ngerasa gak enak ya di open gel kalian pilih aja ke pulkan ya guys nah disini saya karena saya sudah enak ya di hp saya itu open gel kita pilih open gel aja tingkat resolusi nah disini kalian pilih 1x resolusi ya guys ada penjaring blinder ya untuk blinder nya paksa tanpa spread ya selanjutnya kita ke mip mapping kalian pilih otomatis bawaan untuk filter trilineer nya kalian aktifkan ps2 ya guys untuk filter anistrophic nya kalian pilih matikan bawaan akurasi blending nya kalian minum aja untuk tekstur preloading kalian pilih penuh untuk mode download perangkat keras kalian pilih tidak tersinkronisasi oke kita ke bawah disini ada tampilan permainan disini kalian pilih aspek rasionya pilih rentangkan penuh layar dan untuk aspek rasionya kalian pilih mati gunakan aspek rasio normal disini ada oops scaling blinder kalian pilih blinder halus nah disini ada aktifkan patch with screen kalian aktifkan untuk aktifkan patch non interlacing kalian jangan diaktifkan host kalian jangan diaktifkan juga regangan vertikal nya kalian 100 ya setting dan untuk potong ini itu bawaan ya seder disini kalian jangan diaktifkan kontras kalian pilih non aktif tajaman khas disini kalian 50% untuk seder nya kalian pilih tidak ada set boost nya kalian jangan diaktifkan kecerahan nya kalian setting 50 kontras nya 50 situasi nya kalian 50 disini untuk pengganti tekstur ini bawaan ya jangan diubah-ubah aja seperti ini oke selanjutnya kita ke pengaturan audio nah disini untuk pengaturan audio kita ke polomo nah untuk polomo nya disini 100% aja dan untuk mode interpolasi nya kalian pilih gaussian ya untuk mode sinkronisasi nya kalian pilih ae cnc mic ya dan untuk latensi rata-ratanya kalian setting menjadi 60ms ya oke kita ke pengaturan lanjutan nah disini ada opsi sistem disini kalian aktifkan semuanya terkecuali oke oke kita ke bawah guys nah terkecuali nyalakan sistem file host nya kalian jangan diaktifkan ya oke kita ke mode putaran kalian pilih menu 0 bawaan untuk mode claim nya kalian pilih normal bawaan selanjutnya selanjutnya untuk crown mode nya kalian pilih menu 0 bawaan untuk claim mode nya normal bawaan sama ya itu bawaan semuanya oke kita ke rendering lanjutan disini ada konversi di valet gpu ya disini kalian jangan diaktifkan plus otomatis perangkat lundangnya kalian jangan diaktifkan untuk memaving software nya kalian aktifkan spin gpu disini kalian jangan diaktifkan spin cpu disini kalian jangan diaktifkan juga di tearing kalian pilih tanpa skala bawaan di interlacing kalian pilih tidak ada untuk level perbaikan disini kalian pilih agresif aja dan untuk ukuran antrian disini kalian pilih 2 frame thread render disini kalian pilih 2 thread oke kita ke perbaikan perangkat keras nah ini bawaannya settingan yang ini ini bawaannya aja oke kita ke bawah aja nah disini ada namanya timpa setengah ke bawah kalian pilih otomatis aja offset setengah pixel kalian mati aja offset spread bundar nya kalian mati aja untuk cpu spread nya kalian pilih 0 aja non aktif software slot render kalian non aktif gpu target disini disable aja tekstur disini disable nah disini untuk skip draw while ya kalian setting 2 aja samakan untuk skip draw akhirnya kalian kosongkan nah dan disini untuk tc offset nya 1000 tc offset 1000 bawaan tampilan lanjutan disini ada skalaan integer kalian jangan diaktifkan offset layer kalian jangan diaktifkan untuk tampilan overscan kalian jangan diaktifkan anti blur kalian aktifkan non aktif interlace kalian jangan diaktifkan lewati frame duplikat yang ditampilkan kalian aktifkan sinkronasi ke host refresh kalian jangan diaktifkan disable thread nya kalian jangan diaktifkan debugging disini bawaannya terkecuali ini ganti penghalang teksturnya kalian otomatis dan untuk overread nya kalian pilih otomatis oke segitu aja ya cara settingnya semoga berhasil di hp kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati